Halo semuanya, selamat datang kembali di Sokutek dan kali ini kita ada di segmen Tech News lagi dan kira-kira ada informasi apa yang terbaru saat ini? Nah, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like, komen, dan share, subscribe juga ya Oke, langsung aja kita masuk ke informasinya Let's go! Ucapkan selamat tinggal pada Core i3, Core i5, Core i7, dan Core i9 Kenapa? Mari kita bahas Oke, Intel disini mengumumkan akan membranding ulang penamaan Intel Core i series mereka menjadi Core Ultra Kedepannya nanti, gak akan ada lagi yang namanya Core i3, Core i5, dan keluarganya itu tapi menggunakan Intel Core Ultra 5, Intel Core Ultra 7, dan seterusnya Dan bukan hanya nama aja yang berubah disini di seri Intel Genasi 14 nanti atau Meteor Lake ini Teknologinya pun juga berubah Kalau kenal dari sebelumnya, kalian mengenal performa Core, Core Efisiensi Core Nah, di Intel Meteor Lake ini ada satu tambahan jenis Core lagi yang namanya LPI Core atau Low Power Efisiensi Core Yang terbaru yang sudah muncul dari seri Meteor Lake ini ada Intel Core Ultra 7 1003H yang memiliki 6 performance core, 8 efisiensi core, dan juga 2 LPI core dengan 22 thread Ada juga Intel Core Ultra 7 yang 1002H Sama kayak yang 1003H yang membedakan disini adalah base clocknya Kemudian ada lagi Intel Core Ultra 5, dimana mereka menggunakan 4 performance core, 8 efisiensi core, dan juga 2 low power efisiensi core dengan 18 thread Di Meteor Lake ini atau Intel Genasi 14 ini ada perubahan juga untuk GPU integratednya Mereka menggunakan arsitektur XALPG Yang dimana ini digunakan di Intel Alchemist atau GPU discrete untuk desktop PC Nah, untuk integrated GPU dari Intel Meteor Lake ini Itu diklaim oleh Intel punya performa yang mirip dengan GTX 1650 Bahkan bisa mengunggulinya Ingat loh, ini adalah integrated graphic Bukan dedicated graphic Instagram akhirnya juga akan memanfaatkan teknologi AI Gimana selengkapnya? Mari kita bahas Setelah TikTok kemarin udah kita bahas Akan mengeluarkan sebuah AI untuk di aplikasinya Menanamkan AI di aplikasinya Sekarang ada kabar kalau Instagram itu juga akan menanamkan sebuah AI di aplikasi mereka Nah, AI di Instagram ini bentuknya mirip-mirip CGPT Atau kerennya disebut dengan istilah AI chatbot Yang dimana AI-nya ini tuh bisa menjawab dan memberikan saran kepada kalian Kalau misalkan kalian tanya di AI tersebut Dan yang menariknya lagi, di AI yang ada di Instagram ini digabarkan memiliki sampai 30 personalitas Jadi kalian bisa menentukan AI mana yang sangat bestie Untuk dijadikan bestie kalian gitu Dan sampai saat ini masih belum ada informasi lagi Kapan AI dari Instagram ini akan dirilis di aplikasinya Gimana tuh menurut kalian? Semuanya serba AI sekarang Informasi terbaru dari Snapdragon 8 Gen 3 dan juga Dimensity 9300 Jadi ada bocoran disini yang menyebutkan kalau Dimensity 9300 ini Itu lebih kencang performanya dibandingkan Snapdragon 8 Gen 3 Dan untuk efisiensinya Dimensity kalah Nah, hal ini dibocorkan oleh Ice Universe yang mengatakan Kalau Snapdragon 8 Gen 3 itu kalah untuk performanya Tapi dia menang untuk efisiensi powernya Hal ini kemungkinan disebabkan karena konfigurasi dari Dimensity 9300 Yang sudah kita bahas sebelumnya itu menggunakan 4 Cortex-X4 Yang butuh daya lebih banyak dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 3 Yang cuma menggunakan 1 Cortex-X4 Ya, kita tunggu aja seperti apa nanti keduanya ini di bulan Oktober nanti Karena seperti yang sudah kita bahas Snapdragon Summit akan diadakan di bulan Oktober nanti Wah, seru nih Siapa yang akan lebih unggul? Ya, kita lihat nanti Oke? Whatsapp mengeluarkan sebuah fitur baru yang bernama Whatsapp Channel Dimana kalian nanti itu bisa mengikuti channel-channel Yang dibuat oleh Ya, bisa organisasi Bisa berita Bisa website Bisa perorangan Dan itu bisa kalian follow Atau bisa kalian ikuti secara private Nah, Whatsapp Channel ini juga bisa dipakai untuk mem-broadcast Kayak misalkan teks, foto, video, dan sebagainya Untuk sekarang fitur dari Whatsapp Channel ini Masih tersedia di Singapura dan juga Kolombia Yang digunakan untuk ucucoba fitur ini Sedangkan untuk versi globalnya Dan juga di Indonesia Itu masih belum tahu Kapan akan dirilis nih Atau udah ada yang nyoba nih Whatsapp Channel Coba tulislah di kolom komentar gimana tuh Sebagai informasi terakhir Ada kabar dari Xiaomi 13 Ultra Itu cuma berada di peringkat 14 Untuk nilai kemampuan kameranya Ya, ini udah dirilis dari DxOMark Dan Xiaomi 13 Ultra ini masih berada di bawah Golongannya Google Pixel 7 Ultra Kemudian golongannya iPhone 14 Pro Max Bahkan kalah dengan iPhone 13 Pro Max ya Untuk Xiaomi 13 Ultra Untuk nilai DxOMarknya ini Jadi kalian bisa lihat disini Untuk fotonya Xiaomi 13 Ultra itu memperoleh 138 poin Pokehnya 65 Previewnya 72 Dan zoomnya 157 Sedangkan untuk videonya cuma 137 Dan ini meletakkan Xiaomi 13 Ultra ini Di peringkat ke 14 aja Kalau biasanya Kadang-kadang Sebuah flagship Sebuah smartphone itu Udah mendekati Arah-arah ke 10 besar Bahkan ada yang 5 besar Kayak gitu Itu udah kenceng Balapan gitu kan Nah sayangnya di Xiaomi 13 Ultra Yang sangat Di apa ya Dinantikan untuk performa kameranya Oleh DxOMark ini Ternyata Masih peringkat ke 14 Gimana tuh Mifan Oke itu tadi adalah informasi yang bisa Saya samakan kepada kalian semuanya Gimana Informasinya menarik-menarik Kalau menarik Di share lah Jangan lupa di share Di grup WhatsApp Keluarga boleh Di Instagram boleh Di TikTok boleh Di mana-mana boleh Jangan lupa juga Untuk follow Instagram Sokutek Ya sama Namanya Sokutek Dan Saya kira sekian Untuk video kali ini Sampai jumpa Di Tech News berikutnya Dan saya Afad Salam Teknologi Sampai jumpa di video selanjutnya